Intro Konten kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju lokasi ditemu kenyob Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo bukti nyata keberadaan dan kebesaan dari kedatuan Sriwijaya. Tapi keberadaan Prasasti Talang Tuo tidak sebatas bukti keberadaan Sriwijaya. Tapi banyak hal yang bisa diungkap dan mungkin menjadi misteri selama ini. Prasasti Talang Tuo sebagai petunjuk, salah satu faktor ngapo Sriwijaya menjadi adidaya di Masanyo. Diungkapkan juga Sriwijaya melakukan konservasi perkebunan yang membuat Sriwijaya menjadi negeri penghasil komoditi perdagangan di dunia. Sebelum kita lanjut lebih dalam, Mangdayat minta waktunya dulu untuk inset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mangdayat. Mohon dukung Mangdayat untuk selalu mengangkat dakwa, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung. Senyum Sriwijaya, betulah bijakmu maklopah. Senyum unan indah adalah senyum kita. Saat ini kita berada di lokasi ditemuknya Prasasti Talangtuo. Yang mungkin pada masa lampau, kawasan ini adalah kawasan penting di masa Sriwijaya. Pada masa Sriwijaya, bumi Sriwijaya dikenal sebagai suarna duipa, tanah emas. Kemudian dia juga disebut sebagai surganya dunia. Kenapa bisa disebut begitu? Karena Sriwijaya adalah penghasil hampir semua komoditas yang diperdagangkan di dunia internasional pada waktu itu. Dan komoditas itu dihasilkan di tanah bumi Sriwijaya yang luar biasa suburnya. Dan itu semua karena tanah Sriwijaya adalah tanah memiliki umus otan tropis. Hampir semua tanaman-tanaman yang ditanam di Sriwijaya hidup dan bisa menjadi komoditas perdagangan di dunia. Salah satu buktinya adalah dengan ditemukan dengan Prasasti Talangtuo. Nama Prasasti Talangtuo diambil dari lokasi penemuan Prasasti, yaitu di Desa Talangtuo. Saat ini Desa Talangtuo masuk dalam administrasi kecamatan Talang Kelapo, Kota Palembang. Prasasti ini berangkut tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi. Ditulis dalam Aksara Palawa, berbahasa Melayu kuno, dan terdiri dari 14 baris. Saat ini Prasasti asli disimpan di Museum Nasional Indonesia. Nah kita saat ini berada di tapak Prasasti Talangtuo. Jadi dulu di sini ditemukan Prasasti Talangtuo sebagai pengingat adanya kemakmuran di bumi Sriwijaya. Termasuk juga ada yang mengatakan sebagai penjaga ekosistem lingkungan di bumi Sriwijaya. Tapi kalau kita melihat sebetulnya ini lebih bisa disebut sebagai lab alam. Jadi lab alamnya Sriwijaya untuk menguji cobakan berbagai pohon-pohon, berbagai buah-buahan yang ditanam di sini. Untuk kemudian ditanam di daerah-daerah uluan. Dalam tulisan Joskodes, Prasasti Talangtuo ditemukan oleh L.C. Westenang pada tanggal 17 November 1920. Yaitu di sebelah barat Palembang atau wilayah Talangtuo yang letaknya tidak jauh dari Bukit Singguntang. Prasasti ini ditemukan di permukaan tanah dengan kondisi terkelungkup ke tanah dengan kondisi fisik baik. Tapi dalam versi lokal, yang nemu ke Prasasti Talangtuo adalah Al-Wilihan, seorang petani yang berasal dari Meranjat pada 17 November 1920. Prasasti Talangtuo itu sendiri ditemukan sekitar tahun 1920. Bermula dari kedatangan para pengemarah, jadi petani-petani pengemarah dari daerah Melanjat yang diketuai oleh Bapak Al-Wilihan. Kemudian beliau menemukan Talangtuo itu di daerah ini. Lalu kemudian dilaporkan ke Residen Palembang, L.C. Westenang waktu itu, sekitar tahun 1920 itu. Tetapi sayangnya di berbagai sumber online atau medsos, Pak Al-Wilihan ini terlupakan. Yang sering disebut itu adalah justru L.C. Westenangnya sebagai Residen Palembang yang menemukan Prasasti Talangtuo itu. Padahal sebetulnya yang menemukan adalah asli orang dari bumi Sriwijaya itu sendiri. Pada waktu itu beliau mencoba mengemarah, jadi daerah ini dulu masih hutan tropis yang mengitari kota Palembang, di mana hampir semua tumbuhan-tumbuhan bisa hidup subur di sini. Prasasti Talangtuo menjelaskan tentang pembangunan Taman Sri Setra, yaitu Dapun Tahyang Sri Jayanasa memerintahkan kepada bawahannya untuk mendirikan sebuah Taman Sri Setra. Taman yang didirikan berupa kebon, yang ditanami buah-buahan beraneka ragam untuk kesejahteraan seluruh makhluk atau masyarakat. Tidak cuma menjelaskan tentang pembangunan Taman, tapi juga pemaknaan yang mengisyaratkan ketaatan seorang Raja Sriwijaya dalam menjalankan ajaran agamanya. Dan di Prasasti Talangtuo juga bisa mengungkap, Cak Mano di masa Sriwijaya sudah mengenal yang namanya konservasi hutan. Nah, Prasasti Talangtuo itu sendiri menceritakan tentang pembuatan Taman Sri Setra oleh Rajanya Sriwijaya, di mana di taman itu ditanam berbagai tanaman-tanaman, dilengkapi dengan bendungan, kemudian kolam-kolam. Umumnya tanaman yang ditanam adalah tanaman as komoditas yang ada di bumi Sriwijaya, seperti pohon kelapa, sagu, kemudian bambu, termasuk betung, dan tanaman-tanaman buah-buahan lain, tanaman-tanaman yang bisa dimakan, buah-buahan yang bisa dimakan. Dan sebagai lab alam pada waktu itu, tanaman-tanaman itu kemudian yang dikembangkan di daerah Uluan, sehingga kemudian menjadi support perdagangan di bumi Sriwijaya sendiri. Perlu kita ketahui, kondisi alam yang sekarang jauh berbeda dengan masa ribuan tahun lalu. Kondisi tanah dan alam, termasuk tempat ditemukannya Prasasti ini, sudah menjadi tanah yang kering. Tanaman yang adop pun sudah berganti dengan tanaman yang bersifat komersil. Nah, sayangnya ketika pada masa kolonial, tanaman-tanaman yang dulu bersifat substantif diganti oleh tanaman-tanaman komersial. Dan itu terus berlangsung hingga masa kini. Salah satunya adalah kelapa sawit. Jadi daerah ini sekarang sudah ditanam kelapa sawit. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat bukti-bukti dari tanaman yang ada di bumi Sriwijaya dulu. Karena sawit ini juga menurut saya agak merusak kesuburan tanah. Berikut Bang Dayat Bacoke terjemahan dari Prasasti Talangtuo. Terjemahan isi Prasasti Talangtuo menurut Jos Kodes tahun 2014 dan juga dalam soleh 2017 adalah sebagai berikut. Salam Sejahtera pada hari kedua paru terang bulan Caitra tahun 606 Saka saat itulah taman yang bernama Sri Setra dibuat. Dan Puntahyang Sri Jaya Nasa wujud. Pranidana, Punta Hiam dan hendaknya semua tanaman yang telah ditanam di taman Sri Setra ini. Seperti kelapa, pinang, aren, dan sagu. Serta jenis-jenis pohon bambu seperti bambu haur, bambu bulu, bambu betung, dan sejenisnya. Termasuk pula taman-taman, bendungan-bendungan, telaga-telaga. Semua amal yang saya berikan hendaklah dipelihara. Demi kesejahteraan, kepentingan seluruh makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tanaman. Sebagai tempat yang memberi rasa nyaman, kebahagiaan. Sebagai tempat beristirahat dan melepaskan nelah bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Penawar lapar dan dahaga. Semoga pula kebun-kebun yang ada di taman ini hasilnya berlimpah. Sehingga ternak-ternak terurus karenanya. Demikian pula para juru peliharanya. Semoga mereka senantiasa aman, nyaman tidur, dan berbahagia apapun yang mereka perbuat. Semoga semua yang ada di taman ini dilindungi oleh planet dan rasi serba selalu dalam keberuntungan. Awet muda, panjang usia, selamat menjalankan tugas mereka. Semoga para hamba yang setia dan berbakti memelihara taman ini selalu dicintai keluarganya, dikaruniai kebahagiaan, dan para pengunjung taman ini selalu yang jujur dari manapun mereka datang dan singgah. Tidak ada pencuri, perampas, pembunuh, atau penzina. Selalu itu semoga mereka yang datang merupakan kawan dan penasehat yang baik. Dan dalam jiwanya terlahir pikiran bodi serta persahabatan. Selalu sesuai dan tak terpisah dari ajaran suci tri ratna. Dan semoga mereka senantiasa, mereka bersikap murah hati, taat pada peraturan, dan sabar. Semoga dalam diri mereka timbul tenaga, kerajinan, pengetahuan, dan seluruh cita rasa keindahan. Semoga semangat mereka terpusatkan. Mereka memiliki pengetahuan, ingatan, kecerdasan. Lagi pula, semoga mereka teguh pendapatnya, bertumbuh intan seperti mahasatwa. Berkekuatan tiadatara, berjaya, dan juga ingat akan kehidupan-kehidupan mereka sebelumnya. Berindera lengkap, berbentuk penuh, berbahagia, bersenyum, tenang, bersuara merdu seperti suara brahma. Semoga mereka terlahir sebagai pria yang menjadi wadah batu ajaib. Mempunyai kekuasaan atas kelahiran-kelahiran, kekuasaan atas karma, dan kekuasaan atas noda-noda. Semoga akhirnya mereka mendapat penerangan yang sempurna dan agung. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf, kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.